Saat ini aparat kepolisian sudah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku perampokan dan penusukan pada minggu malam lalu. Berdasarkan rilis yang disampaikan oleh kaset reskrim Polaris Tarakan Ibtu Muhammad Aldi mengaku, saat ini pendalaman kepada pelaku terus dilakukan oleh pihaknya. Dari pendalaman sementara yang dilakukan, Aldi menjelaskan tersangka mengaku membuang barang bukti saat melakukan pelarian dari incaran petugas. Namun di TKP, yakni Supermarket New Store, pihak kepolisian mendapatkan serum senjata tajam yang digunakan pelaku yang diduga adalah badik. Aparat kepolisian mengakui kesulitan dalam melakukan penangkapan pelaku dikarenakan luasnya area pertambakan. Sebagai tempat pelaku bersembunyi dan berpindah-pindah tempat dan hanya dapat terakses dengan jalur laut. Selain itu Aldi juga mengaku, terungkapnya identitas pelaku berdasarkan dengan fakta-fakta yang didapat melalui dari saksi yang tidak asing dengan suara pelaku hingga motor pinjaman yang digunakan oleh pelaku. Saksi-saksi ada yang menyebutkan kayaknya pernah mendengar dan tidak asing dengan suaranya. Kemudian di sisi lain juga ada saksi yang menjelaskan bahwa helm tersebut dipinjam dari dia. Dan ada juga saksi yang menyatakan kalau motor tersebut dipinjam dari orang yang dia pinjamkan motornya tersebut ke orang yang sebelumnya. Pak Kapolres, Pak Pak Kapolres, Pak Pak Kapolres dan semua melakukan penjajian yang ada pada hari. Tapi mencoba menjauh.